Pemirsa, sekarang saya berada di Food Point yang berada di Transyok Gigi Bubur. Kali ini saya akan memesan sebuah masakan favorit yang ada di sini, yaitu stick. Di sini saya akan memesan sebuah stick, sticknya tenderloin 150 gram. Nanti kita akan review bareng-bareng seperti apa stick yang dijajakan di sini. Mas, saya mau pesan tenderloin. Tenderloin stick ya. Ini sebetulnya tenderloin ini bentuknya seperti apa? Seperti apa? Dengan rendah lemak. Oh, seperti ini bentuknya ya. Rendah lemak. Rendah lemak. Terus, dagingnya ampuh nggak? Dagingnya ampuh. Dagingnya ampuh. Oh, tingkat kematangan ya. Kemudian ini daging sapi import atau lokal? Itu masih pake yang lokal. Oh, masih lokal. Kemudian rasesorisnya apa aja? Ada... Ada apa? Ada potato, ada... Ada. Oh, ada potato, ada figetable ya. Oke, saya pesan satu ya. Tenderloin stick ya Pak ya. Oh, tenderloin stick. Dengan saus. Dengan sausnya saus apa ya? Ada creamy black pepper dan lagi barbecue. Nah, waduh saya ini apa ya? Yang favorit itu apa? Bahkan kita mau barbecue, barbecue Pak. Dan masro. Oke, barbecue aja lah, barbecue. Barbecue. Ya, barbecue. Dan potetanya. Ya, pake potato. Tentangnya waduh, spinach, atau french fries. French fries. French fries. Dan veggie table. Ya, veggie table-nya. Apa sih veggie table-nya? Yang mixed veggie dan spinach. Yang keten bayang. Oh, boleh-boleh ya. Yang mixed figgy. Oh, mixed figgy. Ya. Yang tingkat kematangannya. Nah, tingkat kematangannya yang paling... Apa? Yang paling oke di sini itu apa? Mel done. Well done? Well done. Oke, pesan yang itu dah. Oke Pak, tender. Saya ulangkan untuk pesanan ya. Ya. Stik dengan fresh. Barbecue dan potato french fries. Dan vegetable. Mousse veggie. Oke. Tentangnya teman-tentang. Ya. Oke. Sudah, cukup. Kita aja. Ini itu, Pak. Oke. Pemirsa. Saya memesan tender loin stick. Yang nanti kita akan review. Ya. Anda. Biar bisa melihat tender loin stick. Yang ada di sini seperti apa. Dan mungkin membuat inspirasi Anda untuk mampir ke sini. Oke. Kita tunggu aja pesanannya tadi masa. Ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Subna TV. Pemirsa, sambil menunggu pesanan tadi. Stick. Kita baca-baca dulu. Menu yang ada di sini. Ya. Di sini macam-macam ya. Ini yang menu. Menu untuk minuman ya. Drink ya. Di sini ada muktel. Kemudian ada bubble. Bubble drink ya. Harganya itu 20 ribuan. Nih. 20 ribuan. Kemudian di sini ada jus. Jusnya 22 ribuan. Macam-macam ya. Pilihannya ada banyak sekali. Di sini. Kemudian. Ada teh. Ya. Ada teh. Macam-macam teh ada di sini. Kemudian ada coffee. Kopi maksudnya. Dan coklat. Variasinya ada banyak. Ini. Kemudian. Ada minuman herbal. Minuman herbal ada juga di sini. Serbateh ya. Kemudian ada yang sereh. Sereh maksudnya. Kemudian ada wedang. Nah. Wedangnya ada wedang uwo. Ada wangi. Kemudian wedang seger. Dan bir mataram. Uwo. Bir mataram. Harganya pemirsa. Ya. Kalau yang es. Itu harganya 10 ribuan. Tapi kalau yang panas. Itu. Hanya 80. Eh kok 80. 8 ribu saja. Ya. Kemudian ada serbajahi. Nih. Ada STMJ. Ada wedang. Wedang. Angseli. Kemudian ada wedang jahe. Ginger. Jahe secang ada. Kemudian jahe merah. Nah. Harganya mulai 8 ribu yang panas. Kalau yang dingin. 10 sampai 17 ribuan. Kemudian ada jamu sekarwangi keraton. Woh. Wedang keraton ini. Ya. Ada beras kencur. Beras kencur itu kalau yang dingin itu cuma 10 ribu. Kalau yang panas. Hanya 8 ribu saja. Kemudian ada kunir asem. Dan ada kunir temulawak. Itu yang herbal ya. Menurutnya herbal di sini. Kemudian saya bacakan lagi. Woh. Ini ada snack cemilan nih. Roti bakar. Roti bakar atau pisang bakar. Ini dia. Nah. Ini ada yang reguler. Ada yang reguler. Kemudian ada yang spesial. Kemudian ada yang ropang tiga rasa. Woh. Nih. Harganya sekitar. Mulai dari 12 ribu sampai 35 ribu. Ya. Nih. Murah. Kemudian ada oreologi. Wah. Apa ini oreologi ya. Kemudian ada pisang panggang. Ini pisang panggang. Mulai 12 ribu sampai 20 ribu saja. Nih. Murah meriah nih. Porsinya juga banyak. Nih. Lihat. Ada gambarnya di sini. Kemudian. Oh. Cukup ya. Nah. Ini saja pemirsa. Menu. Tadi. Roti dan pisang. Kemudian ada minuman herbal. Ya. Kemudian ada. Teh. Ada coklat dan kopi. Kemudian ada. Mana tadi ya. Ada moktel. Ada bubble. Dan ada jus. Harganya 20 ribuan dan 22 ribuan. Kalau Anda penasaran. Mampir ke sini. Hanya di. Foodpoint Transyogi Cibubur. Pemirsa. Sekarang kita akan bacakan menu yang besar nih. Di sini menunya macem-macem. Saya juga baru buka. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah di sini. Di sini adalah menu stick dan sate. Stick and sate house. Judulnya. The portal namanya nih. Di sini menunya mulai dari. Ada stick-stickan. Salat-salatan. Appetizer. Salat. Kemudian meat. Stick. Atau yang stick daging. Atau yang chicken. Chicken juga ada stick juga di sini. Ya. Kemudian ada dessert. Ada dessert. Kemudian ada menu baru. Yaitu risotto. Macaroni. Carameri. Barbecue. Chicken. Ada di sini. Kemudian juga ada yang seafood-seafoodan. Bagi Anda yang. Mungkin untuk yang stick. Mungkin kurang. Di sini juga disediakan menu untuk yang seafood. Ikan-ikanan. Warungku nih. Saya bacakan ya. Nih di sini ada. Untuk ikan-ikanan ada. Gurame. Kerapu. Bawal. Dan kue. Ya. Nih. Mau dibikin yang bakar. Asam manis. Atau saus padang. Atau saus Thailand. Atau sop ikan. Atau gula ikan. Ada juga. Sampai gurame goreng terbang pun ada di sini. Kemudian selain ikan juga ada. Udang. Nih. Udang. Cumi. Dan kerang ijo. Ya. Ada skalup juga. Kerang samping. Kerang samping kayak apa ya. Kemudian ada kepiting. Kepiting jantan ya. Kemudian ada kepiting soka. Ada juga nih. Baby buncis. Nah. Ada tauge. Sop tahu. Oh sapotahu. Kemudian ada cap jai. Cah kangkung. Wah ini wajib nih cah kangkung nih. Kalau beli seafood. Biasanya campur sayurannya adalah cah kangkung. Ya. Kemudian ada paket juga ada. Itu tadi. Abis yang western steak. Ikan-ikanan. Kemudian ada juga yang burger nih. Burger juga ada di sini. Ini burger nih. Ya. Ini burger nih. Kemudian burger nih ya. Burger. Macem-macem burger. Mulai dari yang burger ayam. Atau beef. Ada juga di sini. Atau fish. Fish burger. Mas kalau fish burger tuh apa sih? Ikan ini ikan apa sih? Ikan-ikan. Ikan-ikan apa? Ikan-ikan apa? Filet ya? Oh ikan filet ya. Kemudian ada sosis dan sandwich juga ada. Dan appetizer ada juga ya. Ini burger, grill. Kemudian juga ada yang pasta. Ini pastanya nih. Ini pasta. Bagi anda yang hobi makan pasta juga ada di sini. Disediakan ya. Ini pasta-pastanya. Ya. Harganya terjangkau dari Rp35.000 sampai Rp40.000 saja. Kemudian ada warung bupati. Nah ini. Warung bupati menyediakan juga menu yang meriah nih. Soto ayam. Soto ayam ini ada variasinya. Soto kudus. Kemudian soto kuning. Kemudian soto bening. Dan soto betawi. Ini harganya dari Rp23.000 sampai Rp28.000 saja. Kemudian ada soto daging. Soto daging tuh ada kuning, bening, dan betawi. Kemudian ada menu kuah. Menu kuah itu ada tongseng kambing. Ada tongseng kambing pemirsa. Kemudian ada pindang. Ada rawon dan cop buntut. Ya. Lengkap banget ini. Dari mana ya? Warung bupati ini. Masih ada lagi nasi ayam nih. Macem-macem ya. Kemudian ada bakso. Bakso juga ada. Kemudian ada pempek. Nah. Bagi ada yang hobi ngemil pempek. Di sini juga disediakan. Gak usah jauh-jauh ke Palembang. Di food point. Ya. Food point. Disediakan juga menu pempek Palembang. Ya. Asli loh ini ya. Ada paket 1, dan paket 2, dan paket 3. Harganya mulai Rp35.000 sampai Rp65.000. Ini. Kemudian ada menu lokal. Menu lokal juga disediakan juga di sini. Tahu gejerot. Siome. Nasi goreng ayam. Kemudian ada nasi goreng seafood. Ada juga sate ayam. Tahu. Tahu kipas. Sate sapi. Sate kambing. Kemudian ada mie jawa. Mie jawa juga ada nih. Kemudian pendamping. Pergetil. Tahu. Bawan. Sate telur. Dan lain-lain. Selanjutnya adalah Kopitian Alama Hmm, ini apa ini Kopitian Alama ini Saya bacakan ya Ini, disini adalah Ada yang serba chicken Chicken, chicken curry Serba nasi, nasi baladu Nasi kuning, nasi bakar Nasi campur, oriental Kemudian yang ada yang Hongkong Menu Hongkong nih Chicken porridge, seafood porridge Dan beef porridge Ada noodle Fried and soup Ada bakmi Ada kue tiaw Ada bihun Dan ada ebumi Harganya disini mulai dari Rp25.000 sampai Rp40.000 Ya Yang kopian Alama Kemudian ada nih menu Korea nih Korea nih Ini bagi anda yang kepengen makan-makanan Korea Disini juga ada Ini gambarnya ada disini Ini gambarnya Ya Saya bacakan ya Ini Nah ini New special menu Korean ramen Ini ada korean Ini ada korean spisi chicken ramen Ada yung-yung ton yung Wah Ada mama shrimp Mushroom Crazy hot spisi Kemudian shrimp Ranyum soup Kemudian ada Waduh banyak sekali nih Ada 18 menu disini pokoknya Ya Ada spisi kimchi Nuguri Ramen Hot chicken Ya Macem-macem Harganya Mulai Rp25.000 Sampai Rp35.000 Saja Itu dia pemirsa Menu-menu yang Dijajakan di tempat kuliner Yang baru saja dibuka Di Trang Zogi ini Yang berada di daerah Cibukur Ini dia menunya Sudah saya bacakan ya Bacakan tadi Ya Kalau Anda mampir Atau lewat disini Ya Mampir Cobakan Dicobain Menunya disini Murah-murah Dan komplit sekali Dan disini ruangannya ber-AC Ya Adem Jadi gak keringetan Kalau kita makan Oke Sudah jadi pemirsa Ini apa ini? Tenderloin stick Tenderloin stick Saosnya barbeque Oh ntar-ntar Ini saya habis itu Oh iya Manawa Oh cukup Makasih mas ya 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 Pemirsa Tenderloinnya udah Jadi Ya Disini Pakai sausnya Barbeque Nah pakai saus barbeque Seperti ini Kemudian ini pakai Quotato Quotato-nya yang digoreng Ya Tentang goreng Kemudian Ini apa sih? Putih-putih ini? Oh ini garibeteng Mentega ya Oh ini mentega Pemirsa Kemudian ini Dagingnya Dagingnya Dan ini ada Jagung Ya Vegetablesnya ya Ya Campuran ya Dan kemudian Kentang Nah ini Caranya di Ditaburin ya Gini ya Nah seperti ini Atau kalau Anda Pengen yang Dicelupin juga bisa Seperti ini Itu juga bisa Enak Pemirsa 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 inilah tadi Tenderloin yang saya pesan Ya Ini ada Bantang goreng Kemudian ini ada Pegetablesnya Dan ini ada Apa namanya Mentega Ya Kemudian ini dagingnya Nah Kemudian Ini kalau mau dicampur saus Ya oke Kita coba Campur sausnya Saus tomat Ya Kemudian Wah ada tubacu Kalau mau campur pakai tubacu Juga boleh Kemudian ada Saus sambal Nah ini Kita coba Taruh di sini Ya Kemudian ada tadi Ini Sausnya Ya Oke Pemirsa Kita mulai saja Menikmati Tenderloinnya ini Ya Coba kita potong Ini ada Apa namanya Menteganya Kita potong Kita potong Lebih kecil lagi Mantep banget Dagingnya ampuk Pemirsa Tebel banget Tebel banget Kita coba Potong lagi Potong lagi Renang sekali Kalau anda Lewat transgiogi Mampir Cari kuliner Namanya food point Ya Tidak jauh dari Pintu tol Pokoknya arah yang ke Ke jonggol Tapi tidak sampai ke sana Ini paling Satu kilo dari Pintu tol Anda akan Menjumpai food point Yang ada di sebelah kiri Di situ Ada parkiran cukup Ya Untuk mobil Banyak bisa Dan anda bisa Mencobanya Stik ini Ya Dan selain Stik ini juga Banyak sekali Menu yang Dijajakan di sini Mau yang Eropa ada Amerika ada Dan Yang Indonesia juga Banyak sekali Kita cocol Pakai sausnya Ya Ini Hmm Mantep Oke Pemirsa Demikalah tadi Menu Menu Tenderloin Yang saya pesan Ya Bentuknya seperti ini Semoga Video ini Bermanfaat buat anda Dan jangan lupa Mampir ke sini Kalau anda lewat Jalur Tandilogi Mampir ke sini Dan Menikmati Tenderloin Semoga video ini Bermanfaat buat anda Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa